Selanjutnya kita geser ke Garut, Jawa Barat, tepatnya ke Kebun Eptilu. Masih wisata edukasi, di sana wisatawan diajak memetik sayur langsung dari kebun. Ingin berwisata sambil ajak si kecil mengenal tumbuhan sayur-sayuran? Kebun Eptilu di Garut, Jawa Barat bisa jadi pilihan good people. Di atas lahan seluas sekitar 2 hektare ini, pengunjung bisa berkeliling sambil menikmati suasana kebun. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat memetik langsung sayuran segar, seperti cabai rawit dan beragam jenis sayuran lain, sambil berkeliling. Selain pengunjung dewasa, anak-anak juga bisa diajak keliling kebun sambil mendapat edukasi pertanian. Setiap pengunjung wajib mengenakan masker, untuk menghindari racun dari peptisida yang disemprotkan pada tanaman. Untuk bisa menikmati wahana petik sayur, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, dan cukup membayar sayuran yang dipetik sesuai kebutuhan. Setelah lelah berkeliling kebun, pengunjung bisa menikmati sajian nasi liwet kentang, yang dimasak dengan bumbu khas tradisional. Nasi liwet disajikan dengan menu sederhana, seperti ayam kampung goreng, ikan asin, tempe mendoan, dan yang tidak kalah lupa, sambal cabai merah dadakan, yang dipetik langsung. Tempat ini sangat cocok sekali untuk memiliki waktu libur, karena bersama keluarga, apalagi ini tempatnya cukup enak juga, suasananya sejuk, jadi cocoklah buat keluarga. Kebun edukasi Eptilu didirikan sejak tahun 2016. Nama Eptilu sendiri akronim dari Fresh From Farm atau F3. Nah, menyesuaikan dengan lidah orang Sunda dalam melafalkan huruf F, menjadi P, jadinya Eptilu. Pada musim libur Natal dan Tahun Baru, pengunjung meningkat 50% dari hari libur biasa, yang kebanyakan datang dari luar Garut, seperti Bandung dan Jakarta. Itu sebagai destinasi yang menjadi menarik untuk wisatawan, di sini bukan hanya kuliner saja, di sini terdapat beberapa spot tanaman-tanaman bisa petik jeruk, kemudian petik hortikultura, seperti cabai, kemudian juga tomat, ada juga yang petik kubis juga. Jadi, pengunjung sudah capek-capek keliling kebun, petik-petik, dihidangkanlah sajian nasi liwat khas, nasi liwat kentang di Eptilu. Pengunjung cukup membayar Rp35 hingga Rp40 ribu per orang, untuk menikmati sajian nasi liwat kentang. Penambahan kentang di nasi liwat, memberikan sensasi sendiri, yang membuat jadi lebih mengenyangkan. Ervan Lugina meleporkan untuk...